Jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan apa saja yang diketahui dari soal. Diketahui, masa dari suatu benda, yaitu 4 kg. M, 0, sama sediam, sama dengan 4 kg. Kemudian, bergerak dengan kecepatan 3 per 5 C. V sama dengan 3 per 5 C. Berbentur dengan benda yang serupa tetapi bergerak dengan kelajuan 3 per 5 C ke arah berlawanan. Bila setelah berbenturan kedua benda tersebut menyatu dan tidak ada energi teradiasikan, maka masa benda gabungan setelah berbenturan adalah, dan tahu delta E-nya sama dengan 0. Nah, soal ini menggunakan konsep energi relativistik, di mana energi relativistik memiliki rumus E sama dengan gamma dikalikan dengan E0, di mana E0 adalah energi diam. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus kekelaan energi. Energi awal sama dengan energi akhir. Nah, di sini kita tahu bahwa energi awal itu ada 2, sehingga 2 dikalikan dengan gamma dikali E0. Gamma dikalikan dengan E0. E0 itu adalah M0 dikali C kuadrat. Sama dengan energi akhirnya adalah benda yang menyatu, tidak bergerak. Maka, pentingnya ini adalah M0 aksen dikali dengan C kuadrat. Kita coba C kuadratnya. Nah, jadi 2 dikalikan gamma, kita ubah gamma menjadi 1 per akar 1, dikurang P kuadrat per C kuadrat. Dikalikan dengan M0, sama dengan M0 aksen, atau M0 yang baru. 2 dibagi dengan akar, 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. P-nya adalah 3 per 5, atau 0,6. 0,6 kita kuadratkan akan didapatkan 0,36. Dikalikan dengan M0, sama dengan M0 aksen. 2 dibagi dengan akar, 1 dikurang 0,36 adalah akar 0,64, atau sama dengan 0,8. dikalikan dengan M0, M0 adalah 4, sama dengan M0 aksen. Maka, M0 aksen, sama dengan 2 dikali 4, 8, 8 dibagi 0,8, yaitu 10 kilogram. Sehingga, jawaban untuk soal ini adalah D. Sampai jumpa di soal berikutnya.